Intro Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW Ade Irawan menyayangkan adanya beda status terhadap wali kota Surabaya Trilis Mahalini yang tersangkut kasus pemindahan kiosk di Pasar Turi Saat ditemui di gedung pusat Muhammadiyah Ade menegaskan bahwa status wali kota Surabaya periode 2010 hingga 2015 tersebut harus segera diperjelas Kami sih berharap pertimbangan-pertimbangannya ya memang disarkan pada pertimbangan hukum bukan pada pertimbangan-pertimbangan politis apalagi sekarang mau pemilut ada jangan sampai kemudian justru ini jadi komoditas politik dibanding komoditas hukum makanya sekali lagi ya harus dikelirkan kalau kemudian tidak bersalah kasusnya selesai gitu ya tapi kalau tidak itu ya harus dilanjutkan Lebih lanjut Ade menjelaskan meski Risma tersangkut kasus dukungan masyarakat akan terus mengalir kepada wali kota wanita pertama di Surabaya ini Ya publik juga akan tentu saja akan memberikan dukungan kalau kemudian memang itu politis tapi sebaliknya publik juga akan memberikan dukungan kalau memang bermasalah tapi ya sepanjang kemudian ini tidak terbukti dan kemudian dijadikan sebagai komunitas politik ya tentu Risma akan terus di dukung oleh publik Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengumumkan bahwa Polda Jawa Timur telah menjelat mantan wali kota Surabaya Tri Risma hari ini sebagai tersangka penyalahgunaan wawenang dalam kasus pemindahan kios pasar turi Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Anton Setiadi yang menyatakan bahwa tidak ada penetapan status tersangka pada Risma Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!